Gubernur Jawa Barat memang tahu diri, masa jabatan yang ia emban sebagai gubernur beberapa bulan lagi selesai. Oleh sebab itu, Ridwan Kamil sudah dua kali pamitan kepada masyarakat Jawa Barat bahwa ia meminta maaf dan berpamitan sebagai gubernur Jawa Barat. Pamitan pertama disampaikan Ridwan Kamil saat sholat id di Masjid Al-Jabar, Bandung. Kemudian pamitan yang kedua saat Ridwan Kamil memimpin apel hari pertama kerja setelah cuti lebaran pada tanggal 26 April 2023 kemarin. Ridwan Kamil sadar betul bahwa kekuasaan dan jabatan itu tidak selamanya kita kuasai. Ada kalanya naik, ada kalanya turun. Dalam apel di Gedung Sate Bandung, Ridwan Kamil berpesan agar tetap mempertahankan kinerja Pemprop Jabar yang mendapatkan ratusan penghargaan. Kemudian juga kepada para pejabat, jangan fleksing atau pamer. Sementara Bupati Purwakarta, Ambu Anerata Mustika juga menggelar pertemuan dengan para pejabat di lingkungan Pemda Purwakarta, tepatnya di Balai Paseban Gedung Negara. Kegiatan di hari pertama kerja tersebut tentu saja untuk bersilaturahmi sekaligus briefing kesiapan untuk kegiatan pemerintah pasca lebaran. Sama dengan Ridwan Kamil, Ambu juga menyinggung soal pamer harta. Ambu meminta para ASN untuk meningkatkan integritas pribadinya dan bekerja maksimal dalam melayani masyarakat Purwakarta. Ambu juga mewanti-wanti para pejabat agar tidak pamer kekayaan atau harta atau bisa disebut fleksing. Imbawan ini memang persis apa yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang tak lain adalah atasan para Bupati di Jawa Barat. Namun yang belum kita dengar adalah pidato Ambu Anerata yang berkaitan dengan masa jabatan beliau yang segera lengser. Kalau RK sudah dua kali pamitan, Ambu Anerata justru belum pernah mempublikasikan kalimat-kalimat atau pesan-pesan soal dirinya yang akan segera selesai masa tugas sebagai Bupati Purwakarta. Pidato pamitan yang jauh-jauh hari dilakukan seumpama oleh Ridwan Kamil itu penting. Berkaitan dengan autokritik juga atas kinerja dan karya, supaya saat nanti selesai atau turun dari jabatan, soft landing, mulus dan tidak mengalami kendala baik secara birokrasi, penilaian publik maupun secara psikologis. Secara birokrasi, saat Bupati Lengser tentu akan berkaitan erat dengan estapeta kepemimpinan, terutama kesinambungan program dengan PLT misalnya. Program atau pekerjaan apa saja yang belum, yang sedang dan yang akan. Di Purwakarta sendiri, sampai terpilih Bupati yang baru di tahun 2024, akan diisi oleh pejabat sementara yang ditentukan oleh Kementerian Dalam Negeri. Pun sama di Pemprov Jabar, akan diisi oleh pejabat sementara. Adapun secara publik, tentu setiap pemimpin berharap Husnul Khotimah dengan mengakhiri masa jabatannya, baik dalam menjalankan tugas maupun persepsi publik sendiri. Idealnya Bupati meninggalkan kesan positif di setiap benak rakyat yang pernah dipimpin, sehingga bisa menjadi doa kebaikan bagi pemimpin itu sendiri. Adapun secara psikologis, lensir dari jabatan itu tidak mudah. Hasrat manusia berkuasa tidak bisa diabaikan. Filosof Nietzsche pernah menyebut bahwa manusia adalah makhluk yang cenderung pada kekuasaan. Saat kekuasaan hilang, maka psikologis manusia akan terganggu. Bahkan ada istilah Power Syndrome, yaitu kondisi di mana manusia mesti menyesuaikan diri dari asalnya berkuasa menjadi tidak memiliki kekuasaan. Kadang banyak pemimpin atau bupati, gubernur, atau bahkan presiden yang tidak siap untuk lengser dari jabatan. Itu hal umum, mengingat fasilitas dalam melingkar kekuasaan sangat privilege. Seorang pejabat saban hari pasti dilayani, makan disiapkan, sepatu disiapkan, kemanapun pergi pasti akan diantar dan dikawal. Butuh uang tinggal ambil, butuh sesuatu tinggal bilang. Hanya sekali perintah, maka segala keperluan ada dengan cepat. Situasi itu berubah manakala masa jabatan habis, dan manusia biasanya ruas menghadapi situasi itu. Apa yang dilakukan Ridwan Kamil dengan cara pamit jauh-jauh hari adalah upaya agar terjadi soft landing, adaptasi yang lembut dan lancar. Dan ada juga pelajaran penting dari Kang Dedi Mulia di saat turun dari jabatan sebagai bupati Purwakarta. Tujuh bulan sebelum melengser, Kang Dedi Mulia di sudah pindahan barang-barang pribadi dari rumah dinas. Bahkan, Kang Dedi Mulia di sudah membiasakan diri untuk pergi kemanapun tanpa ajudan dan sopir. Kang Dedi Mulia di mengelola kebiasaan hidupnya agar normal kembali. Dan ini contoh yang patut ditiru oleh segena pejabat, khususnya jabatan politis semacam bupati, gubernur, ataupun presiden. Dedi Mulia di, di kebukan, jadi cinta inget, nyewa kami, inget. Ayo na, loba, ibu-ibu, nubudak na, baju na, alus. Di bere hape alus, tempat tidur na, alus. Tapi, etabudak, taraneangan, indung na. Indung na, ngasawal dua poe, teranyakan, sugan, mamah mana? Jong, jong, re, teingetan, siya rugi, siya bunuh diri, gancang siya. Naon rugi na, kita jadi ibu atau jadi ayah. Ayah, anaknya tidak merindukan kita. Berarti, kita tidak memberikan cinta dan kasih sayang pada mereka. Walaupun kau harta-harta yang banyak. Tidak ada makna. Ayah. Mantaknya lah pun ngomong miskin. Hei, anu miskin? Bu, anak-anak nu miskin, baru dak nu miskin. Ulah letik hati, nu miskin buka ngimpi. Buka ngimpi naon? Buka ngimpi jadi jelema benghar. Buka ngimpi jadi pengusaha. Buka ngimpi jadi pejabat. Orang miskin justru punya banyak mimpi. Dibanding anak jelema. Aula, hayang jadi naon, babari. Jadi anggota DPR, babari. Dedi muliadi, baula. Hees dimusyola. Jadi tukang ngetik, tilu koe, tilu puting, aing temangih dahar. Tapi, kerja keras. Ayah kesempatan. Jadi, ibu nudi warung juga dimana-mana. Ulah, ayah kalimat. Jangan, cenatong sakolala, urang penjelema teboga. Salah kalimat itu. Eh, wajelmenu gagal hirup na nu miskin, gara-gara nyakolakan budak. Eh, wajelmenu gagal hirup na nu miskin, gara-gara nyakolakan budak. Sanajan ibu teboga duit budak kuliah. Sina kuliah. Mangkat sorangan. Mkege aiku rajin madai. Cicing di kampus. Jari tukang sesapu. Mke dipikanya aku dosena. Cicing di kampus. Bula mulakan janela. Dipikanya aku dosena. Cicing di kampus. Unga apa yang ngumbahan mobil dosena. Dipikanya. Asal ayang-ayang jelma gusti pas Singapura. Ula tibalik. Nganyuk motor. Nganyuk HP. Motor nanabrak. Nuditabrak namen tadi gantian. Nyakumah. Setoran ongkong. Nganyuk miskin. Hayang gancang pake HP. Bang emo. Lele gegan. Nongkrong di jalan. Siga nunghuo. Jenu bongar. Ngejedog. Tinsuk tipika sore. Ada ngindung meni bengkung di sawah. Ngaramet. Drep. Ya kan? Hayam beki. Tapi ngingu embung. Daging domba beki. Tapi ngingu embung. Erak siate. Namun ke ayah kurban. Mana yang narima daging kurban. Ngedoa kak Gusti. Gusti. Aing embung di tahun harap. Narima daging kurban. Sahab aing lain mustahik. Tahun harap aing kudu jadi muzaki. Ngingu domba. Kitu perubahan lain tibalik. Aing minta kebagaian. Siga nada daging nabek aku panitia. Budim gun diwa. Lareste. Perubahan. Siap perubahan. Siap perubahan. Robah. Tikiranana. Robah rasana. Robah hatena. Yuk kerja keras. Dedi Mulyadi lahir di mana? Di Ibu Karsiti Anubutahuru. Butahur. Ngespanen model kia. Aing dihudangkan inu. Aing ditungton. Mawa lampu cempor. Kamana mi? Ngalah dengan sangu jeng isu. Ngalah simu. Ngalah dengan sangu jeng isu. Kanu irung aing. Eta cempor. Kok hidung? Ngespanen. Sakolatnya Dedi. Kenapa itu? Nauan bu. Eta irung hidung gitu. Oh cempor. Kelebah modol. Perepet. Perepet. Tapi kuring kareknya. Ternyata simut itu kadar proteinnya top. Pak ingankan aing pintar. Cain teh. Lobang ada ar simut. Dedi. Nauan doi. Ngarit. Ngarit. Dedi. Nauan doi. Ngalah suluh. Ngalah suluh. Dedi. Nauan doi. Oesian gentong. Oesian gentong. Bahela menek teh hebat kumaha barudang. Hidup teh berjuang. Ya kan? Dedi. Kanoan doi. Sore-sore. Yang marahin aku. Mawa ayakan. Kasawa. Ngalah keong. Ngalah tutur. Ngalah belut. Nyair kasawa. Nyair. Kurang. Kokodok. Ngecri. Sagala rupa dilakonan. Hei. Jadi. Lamun. Ayah kuring nih. Ngalih ciri numiskinnya. Tilu. Iji. Ima anak. Nges goreng teh. Tadi urus. Kotor. Dua. Anak nak. Loba. Tilu. Kedua. Ibu tesis. Pada yang ngomong gitu. Kuring mandih. Nini. Nini. Umur 75 tahun. Hujan. Nga geberet. Ngalah suluh. Kuring ma'eren. Nini kernaun itu hujan kia. Ngalah suluh hujan. Jangan hujan kia. Ken bayi jangisukan. Kak ima hatu. Nini. Hangyau ima na. Pangbanggu kan suluh na diantur. Begitu nih ngali ima na. Bersih. Nini ni ima bersih. Eh. Nini ima bersih. Aw. Jang cena isiin bumi na ke. Toilet na bersih. Ima na bersih. Iji nini iya na. Nga wena. Ungal isu. Kapasar. Dagang. Kangkung. Segala macem. Nini ima. Boga budak. Da asul cenah. Ke sekolah SMA. Ayo na. Hebat. Kamari terang. Tayangan Youtube. Sungurin kamari. Guru. Gajih na 700 ribu. Di Sukatani. Dagang kopi. Kuring. Tadi kaya mana. Imana. Jeng leng alus. 700 ribu. Eta lain miskin. Mapan. Teeraan. Abdi Mapa cenah. Iyo. Unbojo. Artosena. Dikakukun kabang. Abdi kabang. Setoranen 35 juta. Yutepak. Berjuang. Ungal dinten. Abdi Manga. Nga wasitan. Main bola. Dagang kue. Pokoknya kumacaran. Nabi sadahar. Tuh. Nuragim ma. Guru honorer. 700 ribu. Ngeleken. Guru ASN. Nih ma. Jadi. Tergantung. Ura. Nakukitu nak. Mudah-mudah. Nya. Wengi iya. Ura. Kenging kabagjaan. Amin. Kenging kamuliaan. Amin. Ya. Ura. Kuping kenelat. Teh. Liza Ajijah seramanya. Keskusim kuring diteraskan. Siap. Semangat. Mau berubah. Warung jeruk berlebih alus karep. Keprol KB. Siap. Apa calon bupati sang ranak. Om Jen. Saak. Nah. Anurasek tak kuring. Teruskan iya. Supaya tenyesal deh karep. Siap. Beres. Mangga. Tenang bu. Dengan saya jaga jarak. Menang. 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 Menang.